Halo MotoGP lovers, kembali lagi di Last Live MotoGP Channel Balap Formula One di sirkuit modalika semakin nyata Boss ITDC, temui langsung Boss F1 Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe Keseruan seri terakhir balap F1 musim 2021 di sirkuit Yasmarina, Abu Dhabi Tampaknya tak hanya menjadi pada Lewis Hamilton dan Max saja Ya, tidak hanya pertarungan antara Max dan Lewis Dalam perebutan gelar cuara dunia F1 2021 yang penuh kontroversi Tetapi setidaknya seri F1 Abu Dhabi 2021 juga menjadi momen penting bagi Indonesia Khususnya bagi ITDC, selaku pengelola dan pengembang kawasan The Mandalika Pasalnya Abdul Bar M. Mansur, selaku direktur utama ITDC Berkesempatan untuk berjumpa dengan Stefano Dominicali, yakni CEO F1 Keseruan season final Formula One di Yasmarina sirkuit Abu Dhabi Berkesempatan ikut pit work sebelum sesi free practice Dan merasakan fairly hot lap experience naik supercar Yang dikemudikan pensiunan driver seri F1 mengelilingi Yasmarina sirkuit Tulis Abdul Bar M. Mansur dalam akun Instagram resmi miliknya Dilanjutkan pertemuan dengan Stefano, German Formula One dan tim untuk menjajaki Formula One hadir di sirkuit Mandalika Sunday Tambah pria ramah murah senyum ini Memang di dalam video yang diunggah Abdul Bar terlihat kalau dirinya tengah mengadakan pertemuan dengan Stefano Tidak hanya sekedar obrolan biasa nampaknya pertemuan antara ITDC dengan F1 Terlihat kalau Abdul Bar M. Mansur seolah-olah tengah menerangkan tentang sirkuit dan keindahan alam di seputar sirkuit Mandalika Begitu juga dengan Stefano yang nampak serius memperhatikan tayangan video dari laptop di depannya Wah, kiranya kapan nih F1 Indonesia hadir di sirkuit Mandalika ya? Padahal kalau dari komentar bos ITDC saja seolah sudah kode kalau satu hari F1 bakal hadir di sirkuit Mandalika Perbaikan infrastruktur sirkuit Mandalika terus dilakukan Terbaru, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah NTB menargetkan sistem penyediaan air minum Mandalika bisa dioperasikan sebelum pelaksanaan MotoGP Di sirkuit Mandalika pada Maret 2022 SPAM Mandalika saat ini sedang dibangun dan ditargetkan tuntas sebelum ajang MotoGP sirkuit Mandalika Kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah lalu Wiranata diperaya Lombok Tengah NTB Jumat 24 Desember Air yang dihasilkan itu nantinya bisa langsung diminum Kata Wiranata Menurut dia, pengelolaan SPAM Mandalika Yang sumber airnya berasal dari Bendungan Pengga di Kecamatan Praya Barat akan diserahkan ke perusahaan daerah air minum SPAM Mandalika dibangun untuk memenuhi kebutuhan air minum warga di kawasan ekonomi khusus Mandalika dan sekitarnya Jadi dari 200 liter per detik air bersih itu, 70% untuk kebutuhan air di Kecam Mandalika Kata Wiranata Proyek pembangunan SPAM Mandalika membutuhkan biaya sekitar 200 miliar Dana pembangunannya berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SPAM Mandalika mulai dibangun pada awal 2021 Sistem penyediaan air minum tersebut kini sudah 70% selesai Terima kasih, sampai jumpa lagi